Intro Setelah agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Tobasa Mosir, kini Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda kampanye di tiga kabupaten yakni Tobasa, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Usai kampanye dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Joko Widodo tiba di lapangan mini si borong-borong. Di sini rombongan Jokowi juga disambut dengan antusias oleh puluhan ribu warga dari lima kabupaten. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengundang tiga orang untuk naik ke atas panggung untuk memaparkan program sakti yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, seperti program yang sudah terlaksana diantaranya Kartu Indonesia Pintar untuk kalangan SD hingga SMA, dan Kartu Indonesia Pintar untuk kalangan mahasiswa, serta untuk program kedepannya yaitu Kartu Prakerja. Selanjutnya, Jokowi juga berpesan agar seluruh lapisan masyarakat secara berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Jokowi juga berjanji kalau jumlah kemenangan suara mencapai 97 persen, maka dirinya akan kembali berkunjung. Terlihat mendampingi Jokowi Dodo, Luhut Panjaitan, Marwarar Sirait, serta Ruhut Sitompur. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih sudah menonton!